satu tahun ini saya aktif di timun supaya nutrisi pupuk ini dia menjelar ke atas dikonsumsi sama pucuk dan buah batang mudah terus buahnya pun maksimal nutrisi pupuk ini kan dimakan juga sama daun tua karena disini susah air kita beli cara saya seperti ini ya mungkin bisa dibilang gila populasi tanaman timun saya ini 4.000 batang dengan istilah kita bisa mencukupi air 2.000 liter ini seminggu bisa cukup untuk menyerami 4.000 tanaman ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo rekan tadi semua dimanapun anda berada berjumpa lagi bersama Kang Arief channel hari ini Kang Arief bersama petani timun kita sudah berada di tengah-tengah lokasi kebun budidaya mentimun baik langsung saja kita akan bincang-bincang atau diskusi tentang teknis budidaya timun bersama petaninya langsung untuk bisa diskusi sharing teknis budidaya timun yang baik ada yang beda ketika umumnya budidaya timun dilakukan di lahan sawah di sini mencoba ataupun budidaya timun ini di lahan darat atau kebun dengan Pak Kemi Pak Kemi ini adalah salah satu petani mandiri di Kecematan Paborong Kabupaten Serang selalu dan selalu memberikan informasi teknologi atau motivasi inovasi tentang budidaya mentimun kita serap semua informasi yang kita akan dapat dari Kang Kemi ini salam rekan tani dimanapun berada kali ini saya ada di kebun saya di kebun timun timun saya ini udah 25 hari 28 hari setelah tanam saya mencoba dan istilahnya saya ya mencoba istilahnya saya menanam di darat biasanya kan di sawah pada umumnya sekarang saya mencoba di darat Alhamdulillah udah dua kali saya mencoba nanam di darat ini hasilnya maksimal tak jauh beda sama yang di sawah dari awal persiapan lahan mulai pembukaan sampai tanamlah dulu kira-kira persiapannya apa saja persiapannya seperti biasa kita itu seperti di sawah menyediakan lahan membersihkan lahan terus kita membikin gulama ya apa namanya gula gula bedengan bedengan ya semaksimal mungkin seperti kita di sawah setelah itu lalu kita taburkan pupuk-pupuk seperti biasa sebagai istilahnya dolmit pupuk kohe teh ayam atau kotoran hewan ya setelah itu kita istirahatkan kasih jeda selama dua minggu setelah diolah itu setelah diolah sebelumnya tapi lahan ini kondisinya seperti apa nih sebelumnya udah digarap ke atau bentuknya sebelum-belum loh udah di sini memang betul-betul kebun yang tadinya ya betul-betul kebun yang tidak terawat dibuka dibersihkan dibersihkan bahkan dikeburkan idealnya atau umumnya itu banyak pepohonan nih banyak-banyak pepohonan sekali ya kita pun nembang pepohonan di tahun satu minggu lah jadi pepohonan mulai dari pembukaan lahannya untuk bisa digarap dibudidayakan di timun lalu apalagi setelah dijeda setelah kita jeda selama dua minggu itu bedengan kita itu kan keluar rumput-rumput yang mau tumbuh baru kita seprai pakai terbi herbicida ya itu herbicida setelah layu dan mati rumput-rumput yang udah jadi di bedengan baru kita siram bedengan itu lalu kita pasang bursa Oh ya sistem pengairan sendiri kan kemi seperti apa disini kan lahannya lahan darat nih kebun ya kita bikin kolam ukuran dua kali satu kolam dari plastik ya kita air ya karena disini susah air kita beli kita angkut gitu kan kita penuhin dulu air itu baru kita siram ya kalau ada Robi mesin-robin mesin pompa air ya mesin-robin atau sanjo-sanjo itu maksudnya beli air itu dari rumah atau beli dari jauh diangkutin ke sini beli dari jauh diangkutin jadi semacam air bersih gitu air bersih ya karena disini itu kendalanya air kena di darat mungkin ya Nah jadi kita harus membeli air untuk pengolahan lahan tersebutnya itu setelah kebedengan itu basah lalu kita tutup musa langsung kita lubangin setelah selesai lubangin sebelum penanaman kita harus menyiram ulang lubang-lubang tersebut kita siram lalu kita istilahnya tanam yang tulubang berapa biji biasanya saya dua dua biasanya mungkin ya rekan tani ada yang satu ada yang tiga mungkin ada yang dua kalau saya dua tetap saya dua jadi sampai situ saja dulu artinya dari pembukaan lahan ya di persiapan itu kan karena ini lahan darat Iya susah air dan perjuangan sangat luar biasa sangat sampai membeli air untuk penyiraman betul dengan cara membuat penampungan Iya itu penampungan dibuat atau beli atau gimana kita beli yang udah jadi terpal yang untuk kolam ikan yang sekarang banyak di online itu kan kita beli yang kita bikin ya ukuran dua kali tiga dua kali tiga jadi jadi sistemnya beli air di kampung ya di lokasi kebun yang sudah disiapkan dari terpal ya ada pun teknis penyiraman sendiri seperti apa penyiraman biar cukup air tersebut kerbau mungkin minim ya Enggak selayaknya enggak selayaknya seperti biasa kita di sawah berlimpah-limpah kalau disini kita ngukur air air kita yang udah ada berarti air kita ini terbatas kita penyiraman ini dua hari sekali itu satu lubang tuh satu gelas jadi bener-bener diatur ya bener-bener diatur kutuan air dengan ya keterbatasan air yang ada Iya artinya dicukup-cukupin cukup cukup karena mungkin kalau penggunaan air yang berlebih ini dengan cara membeli bisa membongkak ke biaya ya oke sampai situ kita nanti lanjut ke proses perlakuan-perlakuan apa saja setelah tanam itu sehingga sampai saat ini kan umur tanaman berapa hari 28 hari umur 28 hari tanaman biasanya kan timur timun itu dimulai umur 30 sampai 35 lah mulai ya panen atau berbuah itu ya biasanya nih kan kami selama menanam timun untuk panen itu paling banyak berapa kali panen kemarin saya nanam di darat itu Alhamdulillah sebelum puasa lah pas puasa ya saya panen tiap hari bukan dua hari sekali kadang-kadang orang kan dua hari sekali kalau saya setiap hari kena permintaan pasar ukurannya ukuran saya tiap hari Alhamdulillah saya nanam di dari darat ini sampai 28 atau 30 puncak 30 kali 30 kali panen berkira setiap hari ya puluh satu bulan ya gitu kadang-kadang kita dijeda sehari itu kan kenang-kenang gitu oke setelah tadi kita bahas tentang persiapan lahan sampai tanam setelah tanam itu yang tadi juga udah disampaikan sistem penyiraman ya sedian air yang terbatas perlakuan apa saja setelah tanam yang dilakukan itu kalau saya beda mungkin dari rekan tani sebelumnya ya mungkin karena kita lain cara lain teknik ya gitu kalau saya beda sendiri saya istilahnya tidak menutup untuk rekan tani semua biar kita maju bersama-sama kan saya tidak bisa memberikan istilahnya yang terbaik atau saya pun masih belajar jadi saya ini sistemnya itu setelah tanam penimbalan atau penimbunan eh istilahnya pokok timun itu dengan kalau orang makan dengan ini dengan tanah kalau saya dengan pupuk kandang oke jadi istilah penimbalan yang dikatakan pengkang kemi itu kalau menurut saya itu penimbunan tapi karena menggunakan pupuk kandang dalam melini pupuk kandang kotoran kambing ya ya yang sudah jadi ya udah dipermentasi udah dipermentasi artinya penimbalan atau penimbunan itu bukan hanya tanah diberikan pada saat setelah tanam ya setelah tanam itu udah umur-umur 10 hari 10 hari yaitu ya jadi daun udah keluar daun dua atau tiga lah itu berarti pupuk dasar termasuknya iya dibalik dibalik ya kalau rekan tani semua mungkin menanamnya itu dengan pupuk kandang jadi sebelum tanam sebelum tanamnya atau pupuk kandang diberikan ini setelah tanam setelah tanam oke jadi termasuknya ini menjadi hal baru ataupun teknologi ya informasi tentang teknis budidaya timun dalam hal pemberian pupuk dasar yang dilakukan dengan kemi pupuk dasar dilakukan diberikan setelah tanam umur sepuluh harian umur sepuluh harian benih timun sudah keluar dua atau tiga daun kurang lebih ya oke itu satu temuan Kang Arief sebagai penyuluh untuk bisa belajar ke petani tentang perlakuan ataupun teknis budidaya timun teknologi-teknologi yang dilakukan oleh para petani setelah itu setelah tadi penimbalan penimbunan dengan pupuk kandang ya pemberian pupuk dasar setelah bertanam itu ini ada yang unik setiap tanaman ini yang namanya ajir atau lanjaran ini banyak diselimuti benang-benang tujuannya apa tujuannya seperti ini Pak kita memudahkan untuk pekerjaan ya memudahkan pekerjaan kita dulu saya seperti biasa kita nanam itu pakai tali tiga susun ya bawah tengah sama atas gitu dulu cuman pekerjaan kita itu semakin rumit jadi saya punya inisiatif sendiri untuk meringankan rekan tani semua saya itu membeli benang karung namanya jadi ini benang karung ya ya justru kalau menurut saya ini pemasangan benang segini banyaknya mungkin lebih ekstra pekerjaan gimana itu betul sekali ya kita istilahnya butuh bantuan apa ya kan beratnya di awal ya beratnya di awal kedepannya kedepannya lebih mudah lebih mudah itu segala apapun kita itu dari awal untuk kedepannya itu lebih mudah makanya saya biarpun berat di awal tapi ke depannya mudah kalau susun benang tiga itu emang mudah nanti beratnya di awal kita harus mengikat tiap eh pertumbuhan menjalar ke atas itu jadi harus dikat kalau seperti ini tidak Pak ya itu jadi dia dengan sendirinya solor-solor maupun istilahnya pokok pertama itu dia menjalar sendiri gitu karena udah ada benang ya bisa dilihat rekan tani ini yang ada di sekitaran kita ini dan termasuk di depan ini kan timun yang sudah menjalar dengan sendirinya ini ya tanpa bantuan dikat oleh manusia ya ya dengan sendirinya jadi sistem kangkemi disini untuk awal pemasangan tali disini menggunakan benang karung dimana benang karung ini kan memang terdapat bulu-bulu ya ya lebih tepatnya dia untuk karena si solor timun ini kan sangat respon sekali ya terhadap tali atau benang bahkan benang tim ini bisa cepat menempel dia seketika ada soloran atau seluruh timun yang menjalar itu pasti dengan sendirinya sudah ngikap dengan benang-benang ini bisa bisa di terapkan juga nanti oleh rekan tani yang melihat video ini ini untuk teknis budidaya timun nih untuk mempermudah atau memperingan pekerjaan ya kayak ini ya ya betul tanpa mempekerjakan untuk mengikat pengikat pengikatan solor ini terhadap pelanjaran bisa dipasang seperti ini setelah timun rencananya apa setelah timun saya rencananya mau tumpang sari pak ini tomat sama cabe oke ya jadi karena umur timur ini kan cepat nih panennya itu paling sekitarnya habis di 40-45 harian lah ya bahkan 50 hari lah kalau masih bagus nih buahnya bisa dilanjutkan apa yang dikatakan Kang Kemi tadi Kang Kemi akan mencoba melanjutkannya dengan tumpang sari tomat dan cabe itu informasi sementara dari Kang Kemi sebagai petani timun yang mandiri budidaya timun di lahan darat di lahan kebun dengan keterbatasan air bahkan tidak ada air ya betul pak betul apalagi musim sekarang nih musim kemarau dan terjadi perkiraan prediksi BMKG musimnya akan berkepanjangan ld no nya ini oleh karena itu memang kita sebagai petani serta Kang Kemi harus berpikir ekstra mulai dari sistem budidaya penggunaan air bahkan biaya produksinya itu sendiri harus benar-benar di pikirkan dikelola dengan baik betul apalagi yang disampaikan kami untuk perkantani motivasinya apa supaya akan tani semua terinspirasi dan termotivasi cara saya seperti ini ya mungkin bisa dibilang gila gitu kan karena ini nggak sesuai dengan eh istilahnya apa rekomendasi ya tapi justru rekomendasi itu kan muncul dari petani biasa iya dikaji kalau diseliti kalau di sawah mungkin sudah seperti biasa ini hal yang menyulitkan ini di darat tapi saya bisa membudidayakannya seperti ini ya gitu rekomendasi semua udah berapa lama kangeni bertani timun Alhamdulillah Pak ah saya udah lama ya cuman eh satu tahun ini saya aktif di timun sama sama cabai sama tomat itu kalau dulu-dulu kan istilahnya enggak terlalu fokus kadang-kadang cabai kadang-kadang tomat gitu pokoknya horti iya berapa lah berapa tahun udah jadi petani horti eh tahun 2010 Pak berarti sekarang belum belas tahun 13 tahunan mbak jadi kami 13 tahun sudah menjalani sebagai petani di mana usaha taninya itu komoditas horti seperti timun cabai tomat apalagi ya tero sejenis-jenis tanaman sayuran lah ya yang saya coba semua itu ya tanaman sayuran ya buah-buahan ya itu rekanan nih nanti kita next video mudah-mudahan diberikan kelancaran nih usaha tanikang kemi sampai menginjak panen ini umur 28 hari kurang lebih satu mingguan lagi ya satu mingguan sudah mulai panen dan karena pengalaman kang kemi di timun ini bisa mencapai 20-30 kali panen dan perkiraan ini ya sekarang umur 28 kalau mulai panen di umur 35an berarti ada waktu satu bulanan lagi untuk bisa melakukan panen dengan cara setiap hari sekali ya ya setiap hari sekali kita istilahnya memasuki memasuki memasuk kebutuhan pasar nah dan memang pasar itu lebih tertarik ketika ukuran si timun betul pak betul pak yang usus untuk lalap ya baik kakami terima kasih banyak atas informasinya dan atas waktunya juga sudah bisa berbagi informasi tentang teknis budidaya timun sharing pengalamannya sangat bermanfaat bagi rekan tani khususnya Kang Arief sendiri karena selama ini Kang Arief memberikan informasi ini langsung dari pelaku utamanya dari pelaku usahanya dalam hal ini usaha tani mentimun jangan lupa sekali lagi untuk terus dukung channel Kang Arief ini yang memberikan edukasi motivasi inspirasi tentang dunia usaha pertanian kurang lebihnya mohon maaf dan sekali lagi terima kasih Kang Emi sama-sama pak ya semoga beliau selalu diberikan kesehatan pelancaran dan keperkahan dalam usahanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih